Bawah Cie, duo, tiga Oper bolanya Iya, dapet Ayo cari posisi Teman, begini nih salah satu keseruan di desaku Desa Nagari Buwo, Kecamatan Lintau Buwo di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Permainan ini namanya bola tangan Seperti namanya, cara mainnya kita harus mengoper atau menggiring menggunakan tangan Ada dua tim yang bertanding Masing-masing tim beranggotakan lima orang Salah satunya menjadi keeper atau penjaga dawang Yang lain sih boleh menyerang ataupun bertahan ya Terima lemparanku Goal Akhirnya aku berhasil mencetak angka Terlalu asik bermain, jadi lupa nih kenalan sama teman di rumah Namaku Gandhi Si Bolang dari Lintau Bu Kalau yang ini teman-temanku Ada Yafit Mendapatkan air yang lebih bersih dan segar Ups, permainan belum usah ini Meskipun sementara unggul, jangan sampai melengah ya Selain butuh kekuatan fisik Sebagai kapten tim Sebagai kapten tim aku harus bisa membangkitkan semangat bertanding dan kekompakan tim Karena itu adalah kuci keberhasilan dalam sebuah pertandingan Goal Akhirnya kita menang Teman, kalah menang dalam pertandingan itu hal biasa Yang penting kita bermain dengan sportif dan biang gembira Oh iya, hari ini kami akan ajak kalian bertualang menikmati keindahan dan kekayaan alam di desaku Ayo, ikuti kami Teman, malam ini rencana ibu mau bikin tumpeng untuk syukuran ulang tahun adikku Telur puyuh ini tak boleh terlewatkan Karena ini adalah makanan kesukaan adikku Astaghfirullahaladzim, lang Amat sedang masak air, kecudik api sebentar dulu ya Ya Lang, minyak sepontel tolong amat, lang Dih, mak Dih, mak Mak, mak Mak Aku, lang Tunggu hilang, mak Hilang, mak, aku, lang Masih kok, tak ada di mana? Di mana, lang, datang, kok bisa hilang? Tunggu, kita menemukan buku, mak, tuang Astaga Siapa, siapa sih yang ambil telur puyuhnya? وي, على Tunggu, tidak Semua da, ni 5 20 20 20 20 60 22 30 Mat maximal 220 80 80 81 Minta kami sedia naik bolangnya, dia mengungkap pintu, tak ada diri Baiklah, bolangnya kita minta kami tegak jalan-jalan dulu Baiklah, kawan-kawan si bolang Ayo, kalian harus tanggung jawab Bantu aku cari telur puyuh lagi Duh, semoga paman belum bawa telur puyuhnya ke pasar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Teg, ada telur puyuh apa Teg? Baiklah Oh, minta ada dua orang ini, Teg Jadi, di kolam Baiklah, lang, silahkan ambil tolu Baiklah, angkit cik bawa ke belakang Syukurlah, paman belum selesai ambil telur puyuhnya Ayo, kita bantu paman Wuih, telur puyuhnya banyak sekali Teman, menurut buku ipa yang aku baca Burung puyuh merupakan unggas daratan yang kecil Namun gemuk Meskipun termasuk jenis burung Tapi burung yang mempunyai ekor pendek ini tidak dapat terbang jauh Dia lebih mengendahkan kelincahan larinya Oh iya, kalian tahu tidak bentuk telur puyuh Itu loh, telur kecil yang permukaan kulitnya loreng-loreng seperti baju tentara Hahaha Telur puyuh merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Oleh karena itu, sekarang banyak masyarakat yang berternak burung puyuh Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Burung ini mampu bertelur sebanyak 300 butir telur per tahun Untuk setiap ekornya Wuih, banyak sekali ya Nah, supaya kualitas dan jumlah telur dapat terjaga Paman harus merawatnya setiap hari Selain pemberian pakan dan minuman rutin Kandang juga harus dibersihkan kutorannya setiap hari Lang, lah siap Lang? Ya Kok lah siap dak? Ambil pupuk itu, buk ke polaknya gua makamu Ini belakang Ini belakang tuh? Ya Siap Paman, itu jamin rebes Eh, beres Hehehe Teman, membantu meringankan pekerjaan orang tua sudah menjadi kewajiban kami Selama kami bisa dan tidak mengganggu pelajaran di sekolah Kami dengan senang hati akan membantunya Ayo, sebentar lagi kita sampai gila dan jagung milik Paman Kata Paman kan jagungnya masih muda Kok Uni metikin jagungnya ya? Ya tadi nih si Koleh Iya lang, ya tadi ini si Koleh Kok pupuk apanya? Iya tolong pasang pupuk aja lang Oh, ternyata Unitaris sedang mencari jagung muda untuk membuat masker wajah Sini kak, aku bantu Hehehe Teman, jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat Di sebagian daerah di Indonesia, jagung dijadikan sebagai makanan pokok Supaya hasil panen maksimal dan berkualitas, Paman memberikan pupuk organik Yaitu dari campuran pupuk kandang dan kompos Pupuk kandangnya berasal dari kotoran burung puyuh Sedangkan kompos berasal dari sekampadi Kata bu guru ipah, kedua pupuk di atas mempunyai segudang manfaat untuk tanaman Antara lain untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman Mencegat tanaman dari kekerdilan dini Dan membuat unsur hara tanah meningkat Sip Sekarang kita ikut tuni-tari pulang saja yuk Sip 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 Sip